Intro Jadi baik, terima kasih hari ini kami dari Kementerian Investasi melakukan acara ada dua, yang pertama adalah pengumuman terhadap penilaian kinerja Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah terkait khususnya tentang kemudahan berusaha dalam rangka tindak lanjut dari Perpres nomor 42 dan yang kedua adalah hari ini kita melakukan rakornas investasi harapan kami adalah dengan acara ini kita mampu mengkonsolidasikan membangun kesepahaman antara pusat dan daerah dan sekaligus kami juga penginginkan agar ada masukan-masukan apa dari daerah terutama dalam implementasi online single submission atau OSS karena implementasi undang-undang cipta kerja ini sudah jalan nah karena itu kami juga membuka diri pada teman-teman daerah Kabupaten Kota Provinsi untuk harus saling memberikan masukan Terima kasih kami sudah diundang dan mendapat penilaian dari tim penilai dan kami termasuk dalam salah satu kabupaten di daerah tertinggal yang mendapat penilaian baik dalam hal inovasi investasi di daerah jadi saya atas nama rakyat Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami bagi pelaku investasi di daerah ini adalah peluang dan kami memberikan kemudahan dalam berinvestasi untuk memajukan daerah kami di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur merasa bangga atas prestasi yang diberikan di anugerahkan oleh Bapak Presiden lewat Menteri Investasi kepada pemerintah Kota Jayapura ini mendorong semangat dan memberikan motivasi kepada pemerintah Kota Jayapura khususnya badan perizinan terpadu satu pintu dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang cepat, yang tepat, yang efisien, efektif dan angkung kabir dan transparan investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi oleh sebab itu yang di luar APBN ini harus digerakkan kembali lagi investasi artinya peridahan uang akan semakin besar dan itu akan menimbulkan efek nanti ke daya beli masyarakat juga akan naik, konsumsi masyarakat akan naik, pertumbuhan ekonomi juga akan naik selamat menikmati